Phoenix Dares Radio Station, hey apa kabar? Sekarang ada Dodio Sandra, kalau tadi ada Agil dan juga Alvi di Indonesia tapi Doi kalau sudah muncul sore hari itu artinya adalah selalu punya tamu-tamu spesial dan senang banget kalau hari ini Doi kembali lagi menghadirkan teman-teman dari Undignas University dalam live talk show dan spesial hari ini adalah kehadiran Bapak Rektor Undignas bersama dengan Kepala Kantor Urusan Internasional yang akan ngobrol dan juga berbagi seputar hal-hal menarik atau kebijakan internasional di tengah persaingan globalisasi pendidikan dan aku ingin menyapa dulu Rektor Undignas University ada Profesor Doktor Insinyur Nyoman Sri Subawa STS SOS MM IPM Asian Ang Halo selamat sore Prof Ya selamat sore dan selamat sore Viner Luar biasa Prof kita ngobrol hari ini ya Dan juga ada Head of International Office Bapak Ide Nyoman Bas Mantra SPDM PDMM Selamat sore Pak Bas Sehat ya? Sehat sekali Tahun lalu kayaknya kita terakhir ngobrol ya Pak ya? Iya benar tentang IUP Betul tentang IUP Tapi kalau Prof Sri Subawa kayaknya sih tahun beberapa tahun yang lalu 2018an Saya juga sempat ngobrol sama beliau Tapi hari ini spesial Karena sebenarnya Jumat kemarin saya juga kedatangan teman-teman dari Undignas University Tapi hari ini kembali lagi kita ketemu dan ngobrol-ngobrol Dan senangnya adalah ketika ngobrol sama Undignas University pasti selalu ada yang terbaru Salah satunya yang terbaru dimana itu ini saya menyampaikan ucapan selamat dulu Ini salah satu capaian baru yang diraih oleh Undignas sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Bali Yang masuk ke dalam pemberingkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education Dan ini sangat luar biasa bagaimana realisasi program internasionalisasi yang dilakukan oleh Undignas Tapi kalau sedikit membahas tentang internasional berarti vibes internasional juga ada di Undignas Seperti apa atau apa perubahan yang terjadi dua tahun kebelakangan Prof? Ya baik Sejujurnya kampus kami ya Undignas University itu sudah berdiri lama sekali ya tahun 1969 Mungkin Kak Doi belum lagi Belum Bapak Saya belum juga 69 kan? Bapak saya belum Belum ada Jadi ini sudah masukin generasi kedua Oke Dan tentu Undignas mesti harus memberikan yang terbaik buat masyarakat Dalam proses pembelajaran Ya setuju Nah dan inilah Undignas selama ini dikenal sebagai kampus yang proses pembelajaran itu dengan benar Dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha dunia industri Dan ini kami harus penuhi Oke Sehingga luaran atau outcome dari mahasiswa kami, lulusan kami Tentu mampu berdaya saing nasional dan utamanya adalah berdaya saing internasional Oke Untuk itu maka kami mesti harus berbenah Oke Segala sesuatunya mesti kita lakukan berbasis dengan luaran yang mampu berdaya saing internasional Salah satu yang kami canangkan ketika kami milestone kami Di tahun internasionalisasi segala partner akademik, kurikulum, benchmarking ke luaran kampus-kampus internasional Oke Setelah itulah kami termasuk tenaga pengajar, termasuk kurikulum, termasuk standar fasilitas yang kami miliki Itu tentu kami sesuaikan dengan standar-standar internasional Oke Dan hari ini kami sampaikan bahwa kami bagian dari Times Higher Education yang merupakan pengakuan ya Pemeringkatan internasional yang menjadi rujukan semua perguruan tinggi dunia Dan uniknas masuk bagian dari itu Sehingga kami mengolah dan bangga terhadap capaian ini Dan bukan berarti tetap berdiam diri Kami harus melakukan perubahan-perubahan peningkatan-peningkatan kualitas Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Oke berarti PR terbesarnya adalah bagaimana nanti uniknas kedepannya akan terus meningkatkan ranking tersebut Dan bisa seperti Prof bilang tadi bahwa dari kualiti, fasilitas semuanya adalah standar internasional Makanya hari ini kita ngobrol dulu ya Nah dari perubahan 2 tahun ke belakang dari saya sedikit flashback Karena mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu saya berbicara atau ngobrol dengan Pak Bas Bahwa banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan Tapi perubahan-perubahan yang terjadi apa saja baik dari fasilitas atau yang lain Banyak ketika kami mencandangkan tahun internasionalisasi tentu menjadi bagian yang menarik Apa sih yang bisa kita benahi Termasuk proses pelajaran, kurikulum, termasuk naga pengajar asing, termasuk mahasiswanya Ada mahasiswa asing, nanti mungkin rananya Pak Bas ya Dari negara mana saja sih mahasiswa kami, niknas itu mungkin datanya ada di Pak Bas ya Kita menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa asing kita memang berasal dari berbagai negara Dan menjadi rujukan Ini saya kami sampaikan ketika kami masuk radar Ya bagian dari kampus berkelas dunia tentu yang datang bukan hanya dari Bali, Jawa, Indonesia Tapi juga dari berbagai negara Luar ya Karena kami masuk radar pemeringkatan ini Dan penting bagi kami adalah menyampaikan bahwa kami sudah siap Khususnya untuk melulusan yang berdaya asing internasional Oke, sudah kelihatan sih Pak Bas, nah menarik nih dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi Bahwa anak-anak atau mahasiswa sendiri tidak hanya dari Bali, dari Indonesia Bahkan dari luar negara Indonesia Boleh cerita sedikit sebelum kita ngebahas detail yang lainnya Dari mana saja kalau yang kedata sampai saat ini Oke, tentunya nanti kalau Kak Doi jalan-jalan ke Undiknas Jangan terkejut kalau Kak Doi nanti ketemu mahasiswa yang berambut pira Betul Yang dari Eropa Ada Ada Yang berkulit putih dari Korea Ya, kami punya dari Korea Yang memang Seperti Kak Doi ini ada Benar Oh, tiang nak Bali kebetulan Jadi masih sangat-sangat ada ya Oke Yang sedikit modifikasi lah Oke, beragam ya Tapi benar sih Jepang ada Iya, iya, iya Saya sempat nongkrong di kantin Apa sih nama di kantin di Apa ini? Boleh sebut merek nggak? Boleh, boleh, boleh Ya, di situ Jadi kayak bahasa pengantar sempat nolih Oh, oke, bukan orang Indonesia Iya, dia berkomunikasi dengan bahasa negaranya sendiri kan Betul Tetapi kami fasilitasi dengan kelas internasional Nah, disanalah multi-kartel itu bersatu Kami fasilitasi Kami ada kelas internasional Di lantai 4 Dengan fasilitas yang luar biasa Ternyata standar internasional Jadi disana kami punya mahasiswa dari Eropa Itu yang memang paling banyak Kak Doi ya Jadi setiap semester dia exchange Selain itu juga full degree juga ada Eropa itu Yang paling banyak Jerman Jerman yang paling banyak Ya, Finland Oke, Netherlands Ya, kemudian Kita juga punya mahasiswa dari Australia Ya, kalau dari Australia itu sekali datang itu bisa 20-30 mahasiswa Itu sekalian dia culture exchange juga Ya, kemudian juga dari Afrika Ada, ada Aku ketemu, aku ketemu ya ya Benar-benar Ada di accounting sama management Ya, kemudian dari ya tadi Korea dan juga Thailand Kemudian kita punya mahasiswa banyak ya Dari USA Ada Dan juga Brazil ada Di tahun ini dia ambil full degree Jadi kepercayaan itu tidak hanya datang dari warga Bali Betul, betul Atau nasional Indonesia Tetapi karena Times Higher Education ini Meng-capture undignas Begitu multi-culture-nya undignas Sehingga menjadi kepercayaan Masyarakat dunia untuk berkuliah di Bali Sambil berwisata tentunya Setuju Jadi kita menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan Untuk mereka mendapatkan pendidikan yang layak Yang layak artinya dengan fasilitas yang kami berikan Dengan kurikulum berstandar internasional Tentunya itu akan memanjakan mahasiswa kami Dan tentunya memberikan lulusan yang berdayasan internasional Sehingga kami bisa terdetektif radar Dan ya luar biasa Prof ya Dengan Pak Rektor Jadi kami happy sekali di tahun ini Mendapat kado yang luar biasa di pertama tahun Nomor satu di regional Bali Untuk mendapatkan perankingan itu Jangan kan Pak Bas yang bagian dari undignas saya Yang pernah interview saja Ketika kebetulan temenan di sosmed sama salah satu dosen Upload itu yang kayak Wah congrats ya Miss segala macam Jadi kayak cukup senang melihat bahwa dunia pendidikan itu terus berkembang Tapi perkembangan ini sendiri kan tentu saja adalah Diikuti oleh fasilitas-fasilitas yang terus diperbaiki oleh undignas Salah satunya adalah Dengan tadi jumlah dari mahasiswa Australia, Europe dan segala macamnya Terus menjadi PR Dan fasilitas standar internasional juga Menjadi digenjot oleh Bapak Rektor Kenapa? Karena ketika masuk ke kampus yang berdayasan global dan internasional Tentunya fasilitas itu harus standar internasional Oke, baik Tapi yang menarik adalah ketika fasilitas juga dituntut untuk internasional Atau memang supaya kita masuk dalam radar internasional Ini berkaitan juga dengan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi juga Bagaimana keterkaitannya dan juga bagaimana cara meningkatkan Supaya ini bisa linear Apa yang sudah Pak Rektor siapkan dan juga tim siapkan Supaya memang ini bisa berjalan beriringan dan bisa bagus untuk mahasiswa dan juga pengajar-pengajar Ya tentu salah satunya adalah penegar pengajar Oke Ya kita mesti perbaiki Masukan dari atau bahan evaluasi dari mahasiswa asing Menjadi rujukan kami untuk mengevaluasi Kegiatan proses belajar-mengajar, riset maupun pengabdian pada masyarakat Oke Sehingga di tahun-tahun ke depan kita bisa lebih baik Asunggara amin Ya tentu dengan partner juga Beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan program internasionalisasi Salah satunya adalah engagement program itu ya Menjadi unggulan kami maupun join ataupun double degree Oke Itu menjadi pilihan Ya tidak Setamerta bahwa mahasiswa masuk kelas internasional Lalu berikutnya dua tahun di Uniknas Dua tahun di Apa Kampus partner kita Dan mendapatkan dual degree Dua gelar Oke Sarjana misalnya sarjana manajemen Sarjana akutansi ataupun Plus tambahannya adalah Big part of business Jadi Sangat menarik Karena dua tahun belajar cukup di Uniknas Dan dua tahun Di partner Partner Kita punya beberapa partner ya Di Turki Ada Medipol Banyak sih Prof Salah satunya ya Di Turki Medipol University Di Ida Cowan University di Perth Di Australia Halk University Halk University Halk University Di Malaysia Dan beberapa negara UK ya D-side University Yang kita bisa Menjadi pilihan juga Yang ingin ke Eropa Pengen tahu Eropa Dan pengen tinggal Sesaat disitu Ngonggo Oke Ada pilihan Kampus yang menjadi rujukan Partner kami Uniknas Dan saya kira Dan tahun ini Sudah ada yang mau berangkat ya Sudah Tahun ini Sudah Karena bagaimanapun Atas izin Bapak Rektor Program ini kita Harus Terjamin Prof Artinya apa Kita Under Dari Kementerian Pendidikan Oke Jadi izin itu Semua harus sudah Teregistrasi Dan nomornya sudah keluar Jadi aman Lengkap ya Lengkap ya Secara administrasi Dan ini ada izinnya Sehingga Lagi ya Uniknas dikenal dengan Proses pembelajaran Dan Apa ya Sesuai dengan Rulenya Oke Rul yang diatur oleh Pemerintah Kami izin Dual degree Kami dapatkan Baru kami buka Intinya adalah Belajar yang mengikuti Regulasi Bukan hanya Untuk mendapatkan Dua gelar Kuliah di Bali Dua tahun Dan dua tahun Di luar Bali Tapi adalah sesuai Regulasi Biar semuanya Lebih aman Seperti itu ya Oke Sehingga diakui Bahwa ini adalah Sesuai dengan Peraturan yang Dibelangkan oleh Kemudian Dan akreditasinya pun Minimal Unggul Profi Per program Studi Jadi jaminannya Emang luar biasa Wow Luar biasa Menarik ya Tapi kira-kira Apa saja Yang harus dipersiapkan Atau misalkan Mungkin teman-teman Ada yang belum tahu Tentang program Internasionalisasi Seperti apa Nanti Pak Bas Bantu saya Untuk menjalankan Dabidita Dan yang terbaru Tentu saja Karena tadi Prestasi sudah kita bahas Adalah yang terbaru Baru Jumat kemarin Kira-kira yang baru lagi Fasilitas Dan segala macamnya Akan kita bahas Selama satu jam Sekali lagi Kurang lebih sampai jam 6 sore So don't go anywhere Thanks Dadis Radio Station Masih ada Doi Dan juga live talk show Bersama Undiknas University Tadi kan kita ngobrolin Tentang prestasi Ngobrolin juga Tentang hal-hal Yang memang Lebih sekali Internasional Karena memang Pak Rektor juga Sempat bilang bahwa Tidak hanya Fokus di masalah Teori pendidikan Atau belajar di kampus saja Tapi bagaimana Fasilitas juga menunjang Untuk nanti Berkarir seperti apa Tapi memang benar ya Kalau ngomongin Beberapa teman saya Juga temannya Doi Alumni Undiknas sih Salah satunya Beberapa penyar di sini Atau juga teman-teman yang sudah kerja Wow Itu sih keren banget Nah tapi Lebih keren lagi adalah Ngomongin tentang program Internasional Di luar dari program-program Yang memang dimiliki Sangat banyak dan bagus-bagus Dari Undiknas University Karena kebetulan ada Pak Bas Ini yang Kalau kita bahas Program Internasional Harusnya beliau berbahasa Inggris Cuman karena saya Yang kurang bahasa Inggrisnya Kayak kurang bagus Jadi Kita bahasa Indonesia saja Pak Bas ya Bisa gak apa-apa Campur-campur aja Able to speak Inggris kan Wow Sounds good Tapi kalau masuk ke Undiknas Tapi kalau ada Alviners ingin masuk ke Undiknas Gak usah khawatir Jadi ada International Office Oke Ya di atas Top Hat yang tadi ini Restoran itu Kemudian Di sana kami fasilitasi Itu yang sebenarnya Kalau belum bisa berbahasa Inggris Kita ada asistensi Nah itu sebenarnya yang jadi pertanyaan saya Kan kita ngomongin International dari tadi kan Bagaimana kalau misalnya aku Orang kampung yang kemampuan bahasa Inggrisnya kurang Apakah ada fasilitas Ternyata sudah ada Untuk memfasilitasi tersebut Jangankan Apa ya Orang lokal Yang gak bisa bahasa Inggris Orang internasional pun Ya Contohnya mungkin yang dari China Atau dari Korea Dia kurang berbahasa Inggrisnya Bisa Kita fasilitasi dengan program BIPA Bahasa Inggris Eh bahasa Indonesia penutur asing Tapi kalau untuk lokal Yang ingin berbahasa Inggris Kami punya English course nya Karena Tidak hanya untuk Internasional kelas saja Begitu masuk ke Undignas Mereka sudah mendapatkan Kegiatan penunjang akademik Atau pendamping akademik Memang di bawah Vice Director Academic Development Research and Community Service itu Kita ada General English Jadi semester 1 Semester 2 Mereka wajib mengambil General English Contohnya sekarang kan Break semester nih Bulan Juni Juli Agustus Jadi mereka Ada ke kampus Ngambil General English Itu praktikum Kemudian Nanti Sebelum Dia lulus Ada lanjutan lagi Kita berikan Ya Itu dengan pelatihan Tufel Ada pelatihan Tufelnya Kelas Tufel juga kita kasih Dan tes Tufelnya itu Tidak canggung-canggung Kita berikan Kita kerjasama dengan British Council Di UK langsung Wow Jadi Dia mendapatkan Sertifikat English score Dan juga Tufel Dari Undignas Itu bisa berlaku 2 tahun Dan bisa dipakai Di berbagai negara Yang ingin bekerja Tidak sampai disana juga Yang baru lagi Apa nih Nah Ini nih Kepo yang baru lagi Tadi sebenarnya kita udah ngasih clue Kayak ada yang baru lagi Yang baru apa ya Apa ya Apa-apa Untuk lulusan Untuk alumni Jadi kita jamin tuh Kalau ingin bekerja ke luar negeri Kita punya partner GTNT GTNT Apa tuh Saya waktu ini bersama Prof juga Langsung MOU di Darwin Oke Australia Untuk ngebuka partner ini Jadi memfasilitasi Lulusan Undignas Atau mahasiswa Undignas Untuk mengambil magang internasional Internship program di Darwin Dan ini juga dikhususkan untuk Fakultas kita yang baru Dan memang yang bergensi Itu adalah Fakultas Tourism Prof ya Tourism fakulti Fakultas Tarifisata Jadi disana juga Sudah integrasi Dengan program kurikulumnya dia Jadi kalau ingin Magang ke Darwin Kita fasilitasi dengan berbagai Industri-industri Dan company-company Yang bisa menerima mahasiswa kita disana Oke MOU nya sudah ada Sebentar Gimana Dan itu legal Oh dan itu legal Ya betul Dan dari pemerintah Australia pun Sempat datang pada saat kami MOU Dan mereka menyaksikan Bagaimana proses ya Bahwa kami tunjukkan di kantor Lokasinya Seperti apa Proses perikutan Nanti akan seperti apa Dan tentu ini sangat menarik ya Betul Bagi kami untuk Memfollow up Dan khususnya untuk mahasiswa kami Ya ya Dan juga Prof didampingi Langsung oleh Kedutaan besar Indonesia Di Darwin Jadi Jadi kita ada jaminan Dari pemerintah kita Dan jaminan juga dari Pemerintah Australia Oke Itu yang harusnya memang Di Apa namanya Didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini Jadi Ngerasa nyaman dan tenang Dan tidak worry Dengan Ya mungkin Kak Doe tahu ya Ada berapa Yang sudah berangkat Kadung berangkat Ternyata disana tidak Benar Kita sangat hati-hati dengan itu Betul Betul Di tengah memang Mereknya kasus seperti itu ya Nah Yang menarik juga Dengan adanya MOU ini Berarti ini adalah Bisa menjadi salah satu Hal pertimbangan Ketika teman-teman Adik-adik mahasiswa Yang pengen gabung Atau yang Anak-anak mahasiswa baru Atau yang sudah lulus SMA SMK Untuk gabung ke sini kan Benar Salah satunya International Upgraduate Program IUP Undergraded Program Oh sorry Undergraded Program Tuh kan udah saya bilang Pas Inggris saya agak kurang ya It's okay It's okay ya And we have the new program Not only two But we have three now Oke Tiga itu apa saja Lagi satu adalah International Law Tadi tourism And then ada sekarang International Law Ya Jadi kita ada IUP Untuk hukum internasional Oke Kalau kemarin kan kita memiliki Business and Management Internasional Kemudian accounting Internasional Dan sekarang kita udah Officially Di tahun ini udah rekrut Yang namanya Program study IUP Hukum Kelas Internasional Sebelum kita bahas Tentang kelebihan dari Program hukum internasional Atas dasar apa Kenapa Dirasa penting Ada Yang baru ini Pak Rektor Ya Seperti saya sampaikan sebelumnya Kenapa kami Mesti melakukan Yang terbaik ya Buat masyarakat Dan merespon Terhadap perubahan-perubahan Yang terjadi di masyarakat Tentu ya Kami ini Lulusan kami Berdaya saing internasional Betul Itu yang Yang saya sampaikan di awal ya Ya Dan tentu kami harus berubah Setuju Merespon terhadap perubahan-perubahan Anak-anak sekarang Kak Doe Ya Bahasa Inggris mereka tuh udah Rata-rata di atas Dengan sih Ya betul Betul Sangat berbeda Betul Mereka bisa belajar sendiri Ada masuk Bali Itu menjadi tantangan buat kami Untuk merespon Untuk merespon Terinspirasi atau terinspirasi Atau inspired by siapa Oke Oke secara branding kita udah punya nih Bali Hukum internasional Kekususannya disana sangat unik sekali International business law Dan juga Cyber security Prof ya Jadi ini konsentrasi Jadi sangat update banget Bagi teman-teman Apalagi kasus sekarang ya Menjadi persoalan Iya Betul Betul Kami di fakultas hukum Punya namanya cyber security Dan ini sedang kembangkan Oke Maksudnya jangan worry Belajar dari kasus ini juga ya Ya benar Oke Nah secara short profile aja Boleh dijelaskan masing-masing Keunggulan dari Tiga yang terbaru dari IUP ini Eh tiga yang terbaru lagi Dari tiga yang ada Bersalian tersebut Ya Tentunya yang pertama itu Kita punya international business management Ya keunggulannya disana kita memiliki Kelas internasional Yang tentunya dengan joint degree Dengan beberapa kampus Tentunya dengan international trade market Yang kita konsentrasikan untuk Bagaimana dia bisa menjadi Entrepreneur berresaing internasional Kemudian yang kedua International finance and accounting Nah disini bagaimana dia bisa difokuskan Untuk menjadi practitioner Di bidang finance Oke Ya ini sangat menarik sekali Karena mahasiswa asing Memang lebih banyak Minatnya kesini Oh oke Justru asing lebih banyak ya Ya finance Global finance itu sangat-sangat Dan juga investment Investasi bisa disana Kemudian yang Ketiga yang baru ini adalah International law Seperti yang kita sampaikan Tadi ada international business Sama cyber security law Oke Bagaimana kita bisa Merespon Ya perubahan ke depan Dan bisa meng-counter Apa-apa aja nanti Yang akan mengintervensi Kebijakan-kebijakan Yang ada di ranah Internasional hukum tersebut Oke Nah kalau finish penasaran Gimana caranya nanti Untuk tahu program internasional Atau pengen daftar Atau masih bisa daftar Atau segala macamnya Di segmen berikutnya Akan kita bahas Tapi ada beberapa partner Yang lagi tune-in juga Di Phoenix Radio Bali Partner-partner dari Undignas Selamat sore Terima kasih di jalan Kayaknya tadi Ada beberapa yang lagi dengerin kita Sekali lagi masih ada Satu segmen Doi akan ngobrol sama Pak Bas Dan juga Pak Rektor Sekali lagi dari Undignas University Kita masih di live talk show Bersama Undignas University Masih ada Doi Pak Bas Dan juga Pastinya Prof Sri Subawa Yang masih hadir Di segmen terakhir Waktu kita agak mepet Kepujetri Sandia Saya ke Pak Bas dulu mungkin ya Ini terkait tentang Program internasional Tadi sudah kita bahas Ada yang terbaru juga Tapi mungkin untuk persyaratan Secara umum dulu deh Untuk Finners Yang harus persiapkan Jangan khawatir ya Kalau ingin masuk di IUP Undignas Persyaratannya tentunya Harus lulus high school Entah itu International school Atau public school SMA di Bali Sangat kami welcome Disilahkan Kami masih membuka Pendaftaran Dan tentunya Kemampuan Bahasa Inggris juga Nanti ada Setelah tes Umum Tes potensi akademik tersebut Kemudian nanti Akan ada tes interview Nah setelah itu Baru melengkapi Syarat-syarat Khusus Seperti Kelulusan SMA Kemudian ada Ya data-data pribadi Silahkan Dan itu bisa di upload Dengan cepat dan praktis Setelah membuat akun Di admission Secara online Oke So Nggak usah khawatir Very simple Sebenarnya Administrasi doang sih disitu Even di negara Dari luar negeri pun Dia mau Daftar Kemudian kita kasih Tesnya secara online Setelah itu Setelah diterima Kita urus visa Dan kitasnya Udah pas kuliah Baru mereka datang kesini Oke Mantap Jaminan experience Yang seperti apa Yang didapatkan di Undignas Kalau international program Tentunya kita Mewajibkan Studen itu harus Pernah ke luar negeri Oke Tentunya Kalau di IUP Kita punya program Yang namanya Enrichment Program International Enrichment Program Dengan beberapa kampus Partner kita Edith County University Kemudian kita punya Mahidol University Thailand Kemudian kita punya Help University juga Kemudian di Turki Kemudian Ada Medipol Dan Di UK Ya Prof ya Di UK kita ada T-Side University Oke Tapi jangan khawatir Mahasiswa yang Regular pun Punya Kesempatan Untuk Mengikuti program Internasional Dengan International Company Visit Oh Ya Kita Bulan kemarin Kita udah ke Thailand Nanti kita siap-siap Ke Singapura Sama ke Kuala Lumpur Jalan-jalan Sambil belajar Oke Belajar Sebenarnya Belajar Tapi happy Fun Ya Bisa dilihat Di Instagram Kita Tolong follow Instagramnya Undiknas Undiknas Kemudian di TikTok Di sana bisa dikepoin Betul Bagaimana sih Video-video Ya International Programnya Yang sudah kami Lakukan Jadi jangan khawatir Nah itu Jaman experience Seperti itu So yang tadi Kami berikan Juga ada Apa Sertifikasi Profesi Prof ya LSP ya Untuk profesionalisme Secara International Juga kita Punya Oke Lengkap Luar biasa Ya Mungkin kita Semua ada Di Undiknas Tentu 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 Oke Ke Pak Rektor Dulu Pak Yang ingin disampaikan Di closing statement Nanti sebelum Terakhir banget Nanti ngomongin tentang Website doang Apa yang ingin disampaikan Ya baik Tadi sudah Pak Bahas sampaikan Tentang Banyak hal ya Tentang Internasionalistasi Saya ingin menyampaikan Bahwa Ada kebijakan Tentang Beasiswa Oh Oke Scholarship Buat Adik-adik Masiswa Calon Masiswa Yang punya prestasi Oke Utamanya prestasi Secara internasional Oke Tentu Silahkan Ya Di apply untuk Scholarshipnya Kami berikan Ada sampai 100% Beasiswa itu Kami berikan Pada calon Siswa Tentu ya Capian-capian Internasionalnya Mesti haris Dilampirkan Dan tentu Kami akan proses Untuk beasiswanya Sampai 100% Iya Serius banget loh Sangat-sangat keren Baru dengerin Biasanya 50 Atau 70 Ini 100% Oke Terima kasih banyak Prof hari ini Sudah ngobrol Dan satu hal Oh satu hal lagi Masih ada Saya menyampaikan Terima kasih kepada masyarakat Atas Atensi dan Sumbang Sih Pemikirannya Kontribusinya terhadap Perkembangan Pendidiknas Para alumni Para orang tua Masyarakat Bali Masyarakat Nasional dan Internasional tentunya Sehingga Capaian kami ini Sampai disini Yang luar biasa Dan sekali lagi Terima kasih buat Semuanya Dan tentu Finers Pendengar Phoenix Radio Luar biasa Sudah men-support Selama ini Dan jangan lupa Terus support Untuk memberikan Yang lebih lagi Betul Oke Pak Bas sedang ini Sampaikan Waktunya Mepet Oke Tentunya Untuk informasi Yang lebih detail Dan bapak-bapak yang sudah Ada di Undiknas Bisa Kunjungi website Undiknas Di www.undiknas.ac.id Dan kalau bagi Masyarakat Sobaru Yang ingin Daftar Di Admission.undiknas.ac.id Dan social media kita juga At Undiknas Instagram Kemudian Facebook Undiknas Kemudian TikTok Undiknas University Dan juga di Youtube Kita Undiknas Official Oke Terima kasih banyak Thank you Hari ini sedang Terima kasih Kak Doi Iya sama-sama Dan mudah-mudahan Obrolan ini bermanfaat Terima kasih sekali lagi Jangan lupa Kamu bisa cek Untuk pendaftaran Di admission.undiknas.ac.id Atau juga social media Ada di Add Undiknas Untuk Facebook Dan Instagram Undiknas University Di TikTok Dan juga Youtube channel Ada di Undiknas Official Do Dio Saya terapamit Keep your imagination And always try to Make it come true Bye-bye